Bang saya ini udah memakai jamu segala merek tapi merpatinya enggak jiring-jiring sebetulnya jamu itu hanya untuk menunjang ya bukan untuk menggiringkan sama ini juga nih eh tapi kalau kalian salah memberikannya ya sama aja enggak ngefek itu berarti enggak ngefek bukan berarti jamunya jelek semua jamu itu bagus merek apapun itu bagus nah lebih mudahnya karena saya sudah melakukan riset demi riset dari merpati ternakan saya sendiri dari merpati terahan dari merpati pasar dari merpati liar itu saya memakai jamu ini nah ini jamunya udah rilis Nah kenapa tetap memakai ini ya karena ini lebih banyak isinya itu 250 butir jadi ini untuk beberapa bulan itu enggak bakalan habis ini saya akan bagikan cara pemberiannya nih karena banyak teman-teman yang sudah membeli ini terus eh mengikuti ini caranya kurang katanya nanti saya akan bagikan jadi untuk yang pertama yang sudah beli yang khusus yang isi 250 ya 250 butir itu yang isi 205 butir eh jamu ini selain untuk menggiringkan melenjekkan merpati terus apalagi memberancakkan merpati banyak sekali cuman kita harus mengetahui caranya Nah untuk caranya itu disini dikemasannya udah ada nih tinggal ngikutin saja Nah terus juga dilihat lagi dari merpatinya dari kondisi bentuk badan biasanya merpati yang bentuk badannya agak besar itu harus dikasihnya agak banyak jadi ditambahin sumama aturannya satu ya kita lebihin tambahin jadi menit menjadi dua Nah itu baru ngefek karena ini butirannya kecil-kecil ini juga ini banyak merpati musim hujan banyak merpati sayang terkena sakit ini enggak tahu nih tuh kepalanya kenapa tuh kayak ada yang ngukul tuh lurus-lurus aja nah saya juga kasih dua butir nih mudah-mudahan sembuh ini udah membaik sih tapi ini bukan Telo yang enggak tahu kenapa ini banyak sekali merpati-merpati pada sakit nah saya kasih dua butir kah ini butirannya segini nih kalau merpatinya besar itu kalau untuk merpati besar kita beri satu jadi nggak ngepek gitu ya ada merpati yang seperti itu banyak jadi temen-temen harus ikuti terus channel ini yang udah punya jamu hebat Nah untuk yang pertama kali eh baru beli terus merpatinya belum terkena jamu apapun itu pemberiannya tiga butir nah dikemasan yang terbaru itu sudah ada aturannya juga bisa lagi ngasih merpati yang sakit itu sakit ini juga sakit Hai tuh musim hujan lembab udaranya ini enggak mau makan pada kurus-kurus tuh ini saya kasih dua biar ini lebih ngepek kayak gitu kalau merpati saya karena sudah terbiasa sudah masuk jamu ini eh menyatu dengan peredaran darah jadi satu butir aja udah cukup kalau ini kan merpati baru nih merpati baru saya kasih dua nanti biasanya setelah satu minggu rutin kasih dua nah kedepannya itu cukup satu butir aja cukup kalau terus juga eh saya praktekin ke merpati yang lain atau merpati pasar ya dengan jamu hebat jamu hebat kalau ini isinya lebih sedikit 125 Nah kalau ini isinya lebih banyak tuh bedanya disitu udah lemanya sama aja bedanya dibutirannya aja Nah untuk merpati saya nih yang udah lama ya jadi udah lama dikandang saya itu sebetulnya udah lama makai ini cuman baru saya bagikan sekarang nih saya contohkan dulu kasih neros temen masih ingat sineros kan nah ini satu butir aja udah cukup yuk untuk giring giring itu gampang tuh ini giring ya kan Oh giringnya keras malah sineros menini udah menjadi indukan karena parunya itu sobek nah ini sineros tuh udah satu butir aja udah cukup itu emg apa ngasihnya itu ngeberi kemerpatinya itu di sore hari ya jangan di pagi hari kalau di pagi hari biasanya kawin lolohan itu biasanya nanti ke betina semua nah disini eh dikemasan itu tidak ada untuk betinanya eh saran saya bisa makan antara jantan dan betina aja dan betina aja nah ini sineros ini yang udah lama jadi satu butir udah cukup bahkan nanti kalau udah giring kayak gini enggak dikasih pun dia udah giring otomatis nah nanti kalau tiba-tiba saya mau giringan lagi kasih aja malam hari atau sore hari satu nah keesokan harinya itu otomatis langsung giring sendiri karena udah sering memakai jamu hebat nah ini merpati yang baru nah teman-teman ibaratnya merpati yang teman-teman kan belum pernah eh memakai jamu hebat tuh ini merpati baru ya kan nih lihat tuh giringnya tuh ya kan jadi nggak rekayasa jadi kalau untuk merpati baru atau merpati teman-teman yang baru pakai jamu hebat itu kasihnya jantan ini kan cukup besar nih berikan tiga butir 2-3 butir nah betinanya itu paling banyak 2 butir saja nah nanti giringnya seperti ini nah kita tesnya barangkali ini ini merpati baru tuh enggak dekornya juga nanti nih CT nah ini yang berangin nih oke ini juga mau nih weh kita lihat nih giringnya nih kita lepas aja ya truly tuh wah tuh ini nggak bisa direkayasa temen-temen tuh tudo emang bisa kayak gini tuh mukul-mukul kayak gini tuh ya kan tuh miring edan nah untuk pemberiannya merpati baru anggap aja temen-temen itu merpatinya baru atau baru pakai jamu hebat jadi saya sarankan untuk si jantan ini beri tiga butir ya ini rahasia nih hanya ada di channel ini beri tiga butir jantannya sedangkan betinanya dua butir cukup untuk betina itu paling banyak dua butir Nah jantan ini tiga butir ini tiga hari tiga hari langsung giring seperti enggak nyampe tiga hari teman begitu jamu reaksi masuk sore dikasih biasanya keesokan harinya itu sudah angkat giringan besoknya lagi temen-temen sorenya kasih lagi tiga butir lagi langsung kayak gini dua hari nah ya kan ini saya enggak tahu asal-usulnya nih cuman ini memang ada ringnya tuh jadi agak mungkin berterah ya tuh ini merpati baru tuh nggak mau diem oke Hai setelah masukkan sini dulu kalau sudah udah giring seperti ini lakukan terus sampai betinanya bertelur nah begitu bertelur dan mau menggiringkan lagi jamunya enggak terlalu enggak usah terlalu banyak cukup dua butir saja atau satu butir udah cukup merpatannya itu akan mudah dengan sendirinya giring sendiri dengan pakai ini tapi kalau enggak pakai ini berhenti nanti dirinya agak susah lagi nih giring lagi nih Nah untuk burung yang kecil kayak gini kasihnya dua aja ini kan burungnya kecil nih dua butir itu cukup untuk pertama kali yang baru pakai jamu hebat nih tuh Halo badannya besar kasih tiga ya Kenapa karena kalau dua atau satu lama temen bereaksinya efeknya tuh dosisnya tuh jadi kurang ngepas sebetulnya disitu saja dosisnya yang kurang pas ini simpen dulu ini musimnya lagi kayak gini ini jadi pada ini jadi udah belum Oh ini nih ini gimana nih Hai ini juga ada merpati baru lagi nih saya baru beli tuh jodohan belum giring baru satu hari lah Nah kita coba tes ya giring enggak baru satu hari tuh saya kasih tiga butir wu gaga nah ngejar kan tuh nanti besoknya kasih lagi dirinya ningkat lagi seperti itu temen nah kalau baru pertamakan kan seperti ini tuh belum begitu ngeket nah nanti sampai satu minggu satu selama satu minggu itu tiga butir tiga butir aja nah ini masih belum tuh ini merpati baru nih tuh tuh ah ah tuh saya nggak pernah kan sekarang punya merpati hitam setelah putih tuh ini baru nih ini beli 300.000 nih oke oke tuh ini merpati baru ini baru satu hari temen-temen waktu beli tuh baru jodoh ya belum giring sekarang udah angkat giringan nanti biasanya dua hari sampai tiga hari giringnya beda lagi giringnya nanti kayak ini nih yang merpati baru saya lagi nih nah ini siapa nih Oh ini si partner partner nggak ngelur wih pusing tuh karena betinanya masih piyik partnernya juga masih piyik atau ini masih giring enggak nih telat-telat ngelur ini udah ngandung tapi enggak tahu gimana nih nih ini partner ini merpati lama lama kalau merpati yang sudah lama itu saya biasanya kasih satu butir cukup tuh ini merpati baru langsung angkat giringan nih mantep tuh ini Oh masih giring si partner ini udah ada udah ngandung ini enggak enggak saya giringkan teman cuma hanya untuk kesehatannya saja jadi setiap sore itu saya kasih kasih satu kasih satu jantan betinanya nanti kalau sudah eh tahu telur saya giringkan lagi jadi untuk penyembuhan juga bagus jadi seperti itu terus mana lagi ya Nah untuk merpati baru kayak udah mau ngeberancai ini berantem terus ngeberancai burung ini sangat bagus kayak ini saya beli satuan ini tadinya giring keras cuman pas bertelur tadinya mau buat lolohan eh ternyata telurnya pecah ini baru angkat giringan lagi nih yang ini baru angkat giringan lagi sama itu juga angkat giringan lagi jadi baru pada angkat giringan apalagi merpati saya tuh yang ini jadi kalau siklusnya udah bener walaupun pakai jamu hebat kalau belum waktunya giring enggak mau giring teman-teman nggak usah khawatir nih ini merpati saya juga ini udah giring belum ah udah waduh cepet pisan kan ini merpati saya nih ini baru cabut telur temen-temen tapi udah giring nih ini kan bareng nih ini sama yang itu lorok nih sama baru cabut telur istirahat minggu kemarin kan ikut lomba nih eh ini enggak enggak ikut lomba karena belum siap nah tuh udah giring kayak gini ini cukup satu butir saja udah udah cukup karena sudah mendarat daging ibaratnya itu udah menjadi kebiasaan memakai jamu hebat jadi enggak susah tapi kalau untuk yang pertama kali baru beli jamu hebat terus mau memberi ke merpatinya dilihat merupakan apakah besar atau kecil kalau besar kasih lah tiga tapi kalau kecil atau kalau kecil satu nah sedangkan kalau sedang kasih aja dua udah giring belum waktunya ini teman-teman saya juga enggak udah bakalan ngelatih merpatinya ini berantem terus Wih nah itu kan belum waktunya ya ini udah giring nah inilah juga giring lagi ini belum waktunya raja pukul ini masih hari Senin kalau teman-teman udah lihat video kemarin itu saya ke pasar pleret nah ini kan hari ini tuh ini belum waktunya jadi mudah jadi tuh rahasia saya kenapa merupakan itu gampang sekali giring karena sudah memakai jamu hebat jadi tuh udah pada giring ini belum waktunya masih hari Senin nanti Selasa parah Rabu ningkat Kamis udah giring ngeket udah bisa dibawa ke lapangan ini juga udah bisa dibawa ke lapangan cuman karena siklus pelatihan itu saya sudah terjadwal ya jadi semua penghobi di sini ya mayoritas hari Kamis baru dilatih jadi ketika merpatinya sudah giring pun saya enggak ngelatihnya nih nih gila baru hari Senin temen-temen tuh saya jamunya ini aja nah diberikannya itu setiap sore jantan satu betina satu tetapi kalau baru beli ini saya sarankan selama satu minggu itu beri jantan tiga butir nah si betinanya dua butir Nah itu sangat ngefek sekali karena saya udah nyoba ngasih satu di merpati baru merpati pasar itu enggak ngefek temen-temen ternyata efeknya lama sekali memakan waktu satu minggu Nah setelah saya riset demi riset beli lagi merpati baru lagi merpati yang agak liar merpati yang susah beranca nah saya kasih dosisnya itu dulu dilebihin jadi kadang kasih dua Wah enggak enggak manjur nih nanti saya beli lagi coba kasih tiga ternyata semua merpati baik merpati terahan merpati pasar merpati liat dikasih jamu ini sebanyak tiga butir itu langsung yang sendirian langsung beranca yang jodohan langsung giring terus yang mau dijodohkan langsung jodoh